Intro Oke, jumpa lagi di PS Arena Channel Video tutorial kali ini Cara mendowngrade PS3 yang terupdate Via internet menjadi OFV488 Jika PS3 teman-teman itu tadinya CEV, yang tadinya ada MMCM yang bisa dibuka Sekarang tidak bisa dibuka error kode Kemudian Kalau PS3 yang CEV terupdate itu Cirinya disini ya Tidak ada install package Nah disini tidak ada Jadi PS3 ini dulunya CEV yang sudah terupdate Menjadi 488 Dan sekarang sudah menjadi OFV488 Seperti ini Oke, untuk cara Mengatasinya langsung saja Teman-teman download dulu HFV File HFV488 Yang nantinya Akan saya sertakan juga Di deskripsi Kemudian setelah Di download File HFV nya Teman-teman Taruh file HFV tersebut Di flash disk Atau hard disk eksternal Kemudian Tancapkan di PS3 Dan tunggu sampai terbaca Seperti tadi Oke, jika sudah terbaca Flash disk nya Masuk ke sistem update Nah, kemudian disini Update via storage media Nah, kalau sudah Muncul seperti ini ya 488 1 HFV Berarti sudah terbaca File HFV nya Tinggal tekan enter saja Dan Ikuti Seperti video ini Dan sekedar info Jika PS3 teman-teman itu Sudah di update HFV hand nya Sudah di update HFV sebelumnya Dan sudah dirubah Ke hand Teman-teman langsung Skip saja Langkah ini ya Jadi, kalau dulunya Pernah terupdate Via internet Kemudian Dirubah menjadi hand Tidak perlu Di update Ke HFV lagi Karena sudah HFV hand Jadi, tinggal langsung Proses downgrade Langkah selanjutnya Setelah ini Oke, sekarang PS3 nya Sudah selesai Update Ke HFV 488 Jadi, sekarang Posisinya sudah HFV Langkah selanjutnya Sekarang Teman-teman Koneksikan PS3 nya Ke internet Jadi, harus Membutuhkan Jaringan internet Entah itu Dari Wi-Fi Atau dari Wi-Fi Hotspot HP ya Tapi, harus Pakai data ya Oke, langsung saja Caranya Langsung ke bagian Network Setting Nah, disini Kemudian Bagian internet Koneksinya Kita harus Enable Oke, lanjut Ke bawah Internet Koneksi setting Di klik saja Kita enter Kemudian Pilih Isi Oke, pilih Wireless Dan lanjut Scan Nah, ini nanti akan muncul Jaringan Wi-Fi internetnya Pilih salah satu Oke, kemudian Setelah pilih salah satu Keser ke arah kanan Nah, disini kita tekan Sandi atau password Wi-Fi nya Jangan salah Kalau penulisan passwordnya salah Nanti akan muncul error ya Oke, sudah Selesai Sekarang tinggal tes Koneksinya Oke, sudah sukses Langsung saja tekan Back Nah, kemudian Kita arahkan ke Internet browser Nah, disini Oke, langsung saja Diklik internet browsernya Nah, kemudian Langsung tekan start Nah, kemudian Bagian ini kita ketik PS3 exploit Ya, .com Kalau sudah Tekan start lagi Nah, kalau Sudah muncul Halaman PS3 exploit nya Kita arahkan Ke atas Nah, disini Ada Menu Flash Writer Ya, teman-teman Jangan ke Mana-mana ya Jadi di Ini banyak sekali menu Kita pilih Yang bagian Flash Writer Kemudian turun ke bawah Nah, ini Kemudian di klik saja Oke, dipilih Yes saja Nanti jika PS3 nya itu Dulunya itu CFV Itu pasti support Untuk di downgrade Ya Kecuali kalau PS3 nya itu Seri 3000 dan 4000 Itu tidak akan bisa Di downgrade Nah, oke Jika ada Peringatan Tampilan seperti ini Ya Nah, sistem Time setting Nah Berarti ini Settingan tanggalnya itu Teman-teman harus setting ya Kita harus keluar dari menu Internet browser Nah, kemudian bagian di Date and time setting Kita harus setting Via internet saja Jadi, pilih date and time Nah, set via internet Ya, sudah selesai Kita tekan back Langsung kembali lagi Ke internet browser Jadi, kita ulangi lagi Langkah yang seperti tadi Ketik start Buka PS3 exploit Dan arahkan lagi ke atas Pilih flash warriter Ketik saja lagi Ya, disini tekan enter Nah, pada bagian ini Teman-teman tunggu saja Tunggu dulu Sampai ada notif Hijau Ya Sudah checklist hijau Artinya PS3 teman-teman itu Support untuk di downgrade Oke, kemudian Kita pindahkan ke menu Flash memory manager Nah, kemudian Kita tunggu lagi Sampai ada notif Checklist Hijau CFE compatible PS3 Nah, itu Oke Kemudian Kita buka Flash memory patch Disini ada Tiga menu Nah, kita pilih Yang kedua Load patch Via HTTPS Nah, pada bagian ini Teman-teman Tunggu saja Jangan di cancel Ya Tunggu Sampai selesai Prosesnya Nah, kalau sudah Seperti ini Sudah selesai Kita tekan Close Oke, kemudian Lanjut lagi Pilih Flash memory Patch Ya Kemudian Tadi kan ada Tiga Sekarang ada Empat Kita pilih Yang paling bawah Apply Ya, kita pilih Yes Dan ini Prosesnya Agak lama Lebih lama Dari yang tadi Oke, kemudian Kita close Sudah berhasil ya Sudah checklist Hijau Jadi ini Proses downgrade Sudah berhasil Kalau sudah berhasil Seperti ini Teman-teman Tinggal keluar dari Browser-nya Kemudian Restart PS3-nya Secara manual Jadi PS3-nya Dimatikan dulu Kemudian Dinyalakan kembali Oke Setelah sudah Nyala kembali Sekarang langkah Selanjutnya Teman-teman Cari file update CEV Terserah Itu Bisa Bisa 488 Atau Bisa di bawahnya Yang penting CEV Lalu Jika sudah Di download File update Nanti Akan saya Sertakan juga File update CEV 488 Jika membutuhkan Kemudian Taruh di flashdisk Dan caranya Sama Seperti Menaruh File update HFV Tadi Nah Disini Sudah terbaca Flashdisk Langsung saja Kalau sudah terbaca Masuk ke sistem update Dan update Via storage media Nah ini Sudah terbaca 488 Oke Untuk pada bagian ini Teman-teman Misalkan Tidak mau 488 Evaluate Bisa menggunakan CEV lain Misalkan Di bawahnya 488 Itu juga Tidak masalah Itu masih bisa Jadi tidak harus 488 Jadi tidak harus 488 Lagi Ya sekarang sudah Berubah Menjadi CEV kembali Jadi sekarang Proses Downgrade Sampai Merubah ke CEV Sudah berhasil Nah disini Tinggal kita Tambahkan Misalkan Pengen menambahkan Webman yang hilang Kita tinggal Install ulang Webman Ya teman-teman Bisa lihat Sekarang Masih di 488 Tetapi Ini sudah Versi yang CEV Kalau sudah CEV Kita bisa Membuka MMCM Kembali Oke dan Dengan Begini Selesai sudah Tutorialnya Buat teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa Subscribe Dan Sampai jumpa Di video tutorial PS Arena Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa